Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Laga Bayangkara FC vs Arema tersaji di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi, Jumat, 1 September 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat Laga Pekan 11 Liga 1 2023 hingga 2024 itu diprediksi bakal menjadi pertarungan habis-habisan antara dua tim yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi Saat ini, Arema yang pekan lalu baru saja meraih kemenangan perdananya usai mengalahkan Persikabo 1973-1-0, berada di peringkat 17 klasemen sementara dengan 6 poin Sementara, Bayangkara menjadi juru kunci dengan koleksi 5 poin Berdasarkan rekam jejak pertemuan, musim lalu Bayangkara menjadi salah satu tim yang selalu mengalahkan Arema, 1-0 di putaran pertama dan 3-0 di putaran kedua Namun, secara keseluruhan, dari 16 pertemuan, Arema masih unggul dengan 8 kemenangan, 4 imbang, dan 4 kekalahan Pelatih Arema, Fernando Valente menilai laga ini sangat penting, baik bagi timnya, maupun bagi tim tuan rumah Laga ini akan menjadi pembuktian berikutnya baginya yang baru melatih Arema sejak pekan lalu Saat ini Arema sedang berada di awal dari sebuah proses Di pertandingan ini, kita bisa melihat sejauh mana tim kami berkembang, kata Fernando Fernando Valente menilai laga melawan Bayangkara FC ini merupakan laga yang sangat sulit bagi Arema Setidaknya, ada alasan khusus sehingga pelatih asal Portugal itu mengatakan demikian Saya tahu ini laga yang sangat sulit, karena lawan memiliki kualitas yang sangat bagus Di Indonesia, tim-tim yang ada punya pemain dengan kualitas bagus Namun, kami akan bertarung dengan segala yang kami miliki, tim bu pelatih berusia 64 tahun itu Meski demikian, tekadnya untuk meraih kemenangan kedua bagi Arema sangat bulat Sebab, mereka ingin segera keluar dari zona degradasi dengan mengumpulkan poin sebanyak mungkin Kami akan melakukan yang terbaik dengan organisasi permainan dan dinamika yang berbeda Ini bukan permainan individual, kami coba membangun pergerakan tim ini Dalam pertandingan nanti kita akan lihat kemana hasil akan berpihak, kepada kami atau tim lawan, tandasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga